Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini saya bersama-sama dengan Menteri Pertanian, Menteri PU, kemudian Gubernur Jawa Timur, Bupati Trenggala, dan Bupati Wojonegoro bersama-sama dengan petani melakukan penanaman padi di areal kurang lebih 75 hektare. Kita harapkan dengan tadi bentungan tuku yang sudah selesai dan bisa dimanfaatkan, tadi para petani menyampaikan, sekarang ini bisa panen dua kali padi dan satu kali alawijal. Dengan adanya nanti bentungan tuku, airnya sudah mengalir sampai ke sawah-sawah di sini, akan bisa panen padi tiga kali, palawijal sekali, sehingga produktivitas setiap hektare yang ada di Kabupaten Trenggala ini bisa naik secara drastis. Kemudian juga secara keseluruhan di Provinsi Jawa Timur ini produksinya 5,7 juta ton beras untuk memenuhi kebutuhan Jawa Timur maupun juga untuk mensuplai provinsi-provinsi yang lain secara nasional. Kita tahu bahwa tahun ini, tahun 2021 sampai hari ini kita belum melakukan impor beras sama sekali. Dan kenyataannya, stok kita masih pada posisi yang sangat baik. Saya rasa ini adalah sebuah tambahan produktivitas dari petani yang dihasilkan karena memang banyak sekali bentungan-bentungan yang telah selesai dibangun pada tahun-tahun sebelumnya. Ini mulai kelihatan hasil dari produktivitas kenaikan di petani, sehingga memunculkan total produksi di seluruh tanah air ini menjadi merangkak. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Tadi ada keluhan-keluhan dari para petani, utamanya yang berkaitan dengan pupuk, yang berkaitan dengan alat produksi. Saya kira nanti akan kita bicarakan di Jakarta dan agar juga Menteri Pertanian menyelesaikan hal kesulitan-kesulitan yang ada di lapang ini secepat-cepatnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.